Draw Babak 16 Besar, Macau Open 2024, hari Kamis, 26 September. Tunggal Putra Pertandingan Babak 16 Besar Macau Open akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWFTV. Di Babak 16 Besar Tunggal Putra, Indonesia berhasil meloloskan dua wakilnya, Yohanes Saud Marcelino dan Alwi Farhan. Yohanes Saud Marcelino akan melawan pemain Hong Kong, Jason Gunawan. Pertandingan Yohanes Saud merupakan partai ke-6 di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-1 untuk keunggulan Jason Gunawan. Sementara itu, Alwi Farhan akan melawan pemain Malaysia, Justin Ho. Pertandingan Alwi Farhan merupakan partai ke-11 dimulai sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat dan lapangan yang digunakan menyesuaikan. Rekor pertemuan 2-1 untuk keunggulan Alwi Farhan. Tunggal Putri Di Babak 16 Besar Tunggal Putri, Indonesia hanya berhasil meloloskan satu wakilnya, Putri Kusuma Wardani yang akan melawan pemain Jepang, Manami Suizu. Pertandingan Putri Kwe merupakan partai ke-5 di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Jika berhasil mengalahkan Manami Suizu, di babak selanjutnya, Putri Kwe akan melawan Tasnim Mir atau Tomoka Miyazaki. Ganda Putra Di Babak 16 Besar Ganda Putra, Indonesia berhasil meloloskan dua wakilnya, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, dan Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, akan melawan Ganda Putra Malaysia. Pertandingan Fikri-Daniel merupakan partai ke-7 di lapangan 2 dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan Ganda Putra Cina, Cui Hichen, Peng Jiankin. Pertandingan Sabar Reza, merupakan partai ke-10 di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda Putri Di Babak 16 Besar Ganda Putri, Indonesia berhasil meloloskan dua wakilnya, Arya Nabila Tesa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, dan Jesita Putri Miantoro, Febi Setia Ningrum. Arya Nabila Tesa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, akan melawan Ganda Putri Cainis Taipei, Syeh Peishan, Hung Enzu. Pertandingan Arya Azahra, merupakan partai ke-8 di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Jesita Putri Miantoro, Febi Setia Ningrum, akan melawan Ganda Putri Cainis Taipei, Nicole Gonzale-Chan, Yang Chuyun. Pertandingan Jesita Febi, merupakan partai sebelas, dimulai sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, dan lapangan yang digunakan, menyesuaikan. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Jesita Febi. Ganda Campuran Di babak 16 besar Ganda Campuran, Indonesia hanya meloloskan satu wakilnya, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, yang akan melawan Ganda Campuran Cainis Taipei, Poli Wei, Chang Ching Hui. Pertandingan Dejan Gloria, merupakan partai pertama di lapangan 2 dan dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Dejan Gloria. Terima kasih telah menonton!